Siapa itu Sadi si Kambing? Sadi de Goat, atau Sadi si Kambing awalnya bernama Sadi Farel, dia adalah bajak laut sungai Amerika yang hidup di abad ke-19. Dia menghabiskan hari-hari awalnya di New York sebagai perampok, dan mendapatkan julukan, Kambing, dari kebiasaannya memukul kepala lawannya. Pada saat itu, ia terlibat dalam perseteruan lama dengan penjaga wanita tangguh, setinggi enam kaki yang dikenal sebagai Galus Mak, yang akhirnya menggigit telinga Sadi dalam perkelahian di bar. Setelah kalah dalam pertarungan tersebut, Sadi melarikan diri dari New York, dan membentuk geng perampok baru yang akhirnya menjadi bajak laut. Mereka melakukan perjalanan di sepanjang sungai Hudson, merampok di rumah-rumah pertanian, dan seringkali menculik orang untuk uang tebusan. Dia pun kembali ke New York, dan kemudian membuat gencatan senjata dengan Mak, setelah Mak mengembalikan telinga Sadi.